Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Dimanapun kalian berada Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu Berjumpa kembali bersama Mimin Seperti biasa ya guys Mimin akan membahas dan memprediksi Dari kelanjutan alur cerita Sinetron takdir cinta yang kupilih Yang ceritanya Makin seru dan menarik lagi Untuk kita saksikan Nah guys di episode selanjutnya Nopia akan mengetahui Jika Jeffrey saat ini Sedang dirawat di rumah sakit Hal itu ia ketahui Yang saat itu Nopia di rumah sakit Karena mengantar Bu Indri Yang kecelakaan Hingga disitu Nopia tanpa sengaja Bertemu dengan Bu Astrid Dan Nopia pun menanyakan kepada Bu Astrid Tentang keberadaan Jeffrey Namun Bu Astrid awalnya tidak mengatakan Jika Jeffrey saat ini sedang dirawat di rumah sakit tersebut Karena Pak Arjuna sebelumnya Sebelumnya melarang Bu Astrid Selanjutnya akan semakin seru Dan akan semakin membuat kita penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya Maka dari itu Sebelum lanjut ke pembahasan bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Bertujuan agar kalian semua tidak ketinggalan Info terbaru dari channel ini Tonton videonya sampai selesai Agar tidak terjadi gagal paham di antara kita ya guys Terima kasih Di episode kali ini terlihat Nopia sangat bersedih Karena ia harus kehilangan Sosok orang yang ia cintai Betapa tidak Biasa dengan kehadiran Jeffrey Yang selalu ada Saat Nopia senang dan saat Nopia bersedih Dan ia membutuhkan Tak jarang Jeffrey pun datang Dan kehadiran Jeffrey pun memberi warna kehidupan bagi Nopia Namun kini ia harus kehilangan Sosok seorang Jeffrey Hal itu membuat hati Nopia sangat terluka Dan Nopia saat ini mulai tersadar Jika Jeffrey adalah Orang yang selalu ada Untuk dirinya selalu dari dulu Kini ia harus kehilangan Sosok Jeffrey Ia pun harus merasa berat Melewati hari-harinya Seorang diri Dan oleh sebab itulah Nopia saat ini tidak pernah putus asa Untuk memperjuangkan cintanya Kepada Jeffrey Yang mana Nopia saat ini sudah benar-benar mencintainya Dan kini Kerinduan Nopia kepada Jeffrey Sudah benar-benar menyesakkan dadanya Sehingga Sehingga Dalam mimpi Nopia pun Tertuju hanya kepada Jeffrey Dan bahkan Pak Asrab dan juga Bu Esti pun sudah menyadari Jika saat ini Nopia telah jatuh cinta kepada Jeffrey Dan kini Nopia pun tidak pernah lelah Untuk mencari petunjuk Dan juga kabar Dimana keberadaan Jeffrey saat ini Ia pun menanyakan Kepada orang-orang terdekat Jeffrey Tentang Jeffrey saat ini Namun sayangnya Lagi-lagi Ia pun selalu Mendapatkan jawaban yang sama Dan selalu membuat Nopia kecewa Karena semua Tidak ada yang mengetahui Keberadaan Jeffrey Yang mana Nopia merasa Jika keberadaan Jeffrey saat ini dirasakan Dari semua orang Dan juga dirinya Dan Nopia pun disitu merasa aneh Dengan hilangnya Jeffrey Hingga Nopia pun berpikir Mungkinkah Saat ini Jeffrey sedang mengalami Hal yang buruk Hingga ia menghilang dari Nopia Dan kini Nopia pun hanya bisa berdoa Dan berharap Semoga dimanapun Jeffrey berada Dirinya dalam baik-baik saja Dan sementara itu Di adegan lain Dimana terlihat Bu Indri Yang mengajak Hakim Untuk menemui Nopia Dan keluarganya Yang mana disitu Nampaknya Hakim Sudah pasrah dengan Keadaan Karena Hakim yakin Jika Nopia akan menolak Hakim Hingga saat orang tua Hakim Mengajak bertemu Dengan keluarga Nopia Hakim tidak menolaknya Dan Pak Ashraf dan juga Bu Esti Nampaknya tidak mau Jika Nopia Rujuk dengan Hakim Hingga Pak Ashraf pun Berbicara kepada Nopia Agar Nopia bersikap tegas Jika ia memang sudah tidak mau Rujuk kembali dengan Hakim Dan Israt Yang tidak tega melihat Keadaan Hakim Yang berusaha Agar bisa rujuk Namun Nopia Selalu menolaknya Hingga Israt pun Memberikan ide Agar Nopia bisa Percaya Dan mau menerima Hakim Yang mana disitu Nampaknya Hakim pun akan Melakukan ide Konyol tersebut Hingga Disitu terlihat Jika Hakim Akan menjadi Penyelamat Nopia Namun disitu Saat Rudy Akan menjalankan Aksinya Disitu Bu Indri pun Menghampiri Nopia Hingga disitu Bu Indri lah Yang tertabrak Oleh Rudy Dan sementara itu Disisi lain Terlihat Tami Yang saat ini Benar-benar Sangat bersedih Tentang kehamilannya Karena saat ini Sedang ada gangguan Yang mana Tami akhir ini Terlalu banyak pikiran Hingga membuat Hamilannya terganggu Hal itu terjadi Hal itu terjadi Karena dirinya Merasa kesal Terlebih Jika Joe Selalu mencoba Mendekati dirinya Yang mana Joe disitu Tidak menyadari Jika dirinya Saat ini Sudah tidak Ada hubungan Apa-apa lagi Hingga disitu Tami pun Kembali Menegaskan Kepada Jonathan Bahwa Ia dan Jonathan Sudah tidak bisa Lagi Untuk bersama Selain Ia sudah Kecewa Kepada Jonathan Namun Kini Hati Tami Sudah benar-benar Mencintai Hakim Namun Disitu Tami pun Terus Terusan Berusaha Untuk Memungkiri Dan membuang Perasaannya Terhadap Hakim Demi bisa Mengembalikan Hakim Kepada Nopia Dan Kini Rencana Tami Seolah Sudah mulai Berhasil Karena Hakim Saat ini Sudah mulai Serius Ingin kembali Kepada Nopia Demi Anak Yang Dikandung Oleh Nopia Meskipun Sebenarnya Perasaan Hakim Kepada Tami Sulit Untuk Ia Lupakan Namun Karena Ia Selalu Mendapatkan Pujukan Dari Isan Dan Juga Orang Tuanya Hal itu Membuat Hakim Menjadi Yakin Keputusannya Untuk Kembali Kepada Nopia Itu Adalah Hal Yang Benar Dan Bahkan Hakim Tidak Segan Melakukan Rencana Rencana Konyol Yang Mendapat Saran Dari Iksan Untuk Membuat Nopia Bersimpati Kepada Dirinya Namun Apakah Disini Rencana Hakim Tersebut Akan Berhasil Nah Guys Tentunya Di episode Selanjutnya Akan Semakin Seru Dan Akan Semakin Membuat Kita Penasaran Dengan Kelanjutan Alur Ceritanya Maka Dari Itu Jangan Lupa Saksikan Kelengkapan Ceritanya Sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih Setiap Harinya Hanya Di SCTP Tulis Saran Dan Komentar Kalian Di kolom Komentar Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kupilih Kupilih Kupilih